ini bansi, gue tadi tidur ini di tol, jalan tol oh ini di tol Bali ya oke, jadi mobil kita tadi pagi diminta kuncinya, dibawa sama panitia kita dijemput pake Alphard, feeling lo kita jalan siapa kali ini loh? top speed gue happy sih kalo top speed sih oh iya udah pasti diara 3 gue, sebagai yang paling kenceng gue gue cuma bisa menang sama S60 hari ya tapi yaudah kita lihat mobil kita udah terparkir cantik disitu, jadi.. gue gak yakin kita disuruh buah kebutan apalagi kalo ada apa-apa jatohnya ke laun udah bener ya? ya deh, kita lihat yuk, kita ngapain disini real food dulu ini real food everglow forever young, plus wah, semuanya gue pada pake baju petugas tol nih khusus mobil listrik ini gue curiga nih, kita mau ngapain ini gue curiga nih, kita mau ngapain S itu apa? zoom S ini S, ini white white biar dapet dua-duanya super ohm ini white, ini white itu? S oke, super white udah udah, welcome semua lepal lo cek 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 ini ini bilum bo hahaha bentar ini kita kebut-kebutan apa enggak? tidak boleh kecepatan minimal 60 maksimal 80 km per jam ya bukan mil per hour ini mengerti, terima kasih eh, jangan pada mulai dulu halo, Alan panitia ditunggu kabarnya ya kapan mulai masuk pintu oke, siap aha wuhh berikan sekali oke oke calon, gopro, record on jangan taro, semangat punya red one gopro, on Arif, roll saya sudah roll dari tadi sudah 7 menit, roll sama, sudah 7 menit, roll tap, 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 tap oke, go bismillah kaki tangannya bapak pala ya aduh kalo di bali banyak ya kalo saya di luar oke, baru aja selesai challenge menggambar gue dapet juara 3 gak apa-apa paling gak gak juara terakhir tapi ini tadi sebenernya gue gambar mobil-mobil itu detail banget menurut gue gambar gue bagus tapi gue mengakui yang juara 1 dan juara 2 gue mengakui yang juara 1 dan juara 2 ya gambarnya emang lebih bagus dari gue sih jadi yaudahlah fair enough gimana nih? mas Arif masih di atas itu belum tergoyangkan gak apa-apa semua orang yang di atas itu pasti suatu saat akan jatuh kita lihat apakah dia bisa menangkan cabrio challenge apakah tidak karena dibawah-bawahnya juga mengejar dan memang kami agak lemah nih di cabrio challenge ini tapi karena itu banyak challenge-challenge yang non otomotif related dan kurang beruntung aja effort kami untuk menang tuh agak agak kurang pada cabrio challenge ini karena sudah menang di Jimny challenge tapi ada hasrat ingin menang juga di cabrio challenge gimana ya? semangat jadi agak kendor nah ini next nih sekarang abis ini nih kami kejar terus dengan full semangat full effort karena barusan ini aja menang ya barusan lomba gambar hihihi lomba gambar menang biar kami tidak suka mobil kami digambar kayak bajai kenapa jadi kayak bajai? keren gini gimana ya akhirnya omobi menang juga? sudah terlihat jelas gambar yang masterpiece punya siapa tapi menangnya di channel segi gambar bukan di channel otomotif cuman gambarnya gambar otomotif ayoo bener kan? iya bener sih tapi challenge ini bukan challenge otomotif tapi gambar otomotif iya tapi challenge ini bukan jelas otomotif tapi otomotif yang penting di atas yang menang siapa sih tadi? boss gue boss gue? boss gue? ke 3 boss gue asil akhirnya nanti menang kayaknya hahaha kayaknya ya? udah gak ke susul di kupingin lagi sama boss gue di caker gue dari jauh salah oh gitu baca kencerotan nice hahaha sobat kencerotan penang penyorot ke saya mulai ya? apa dek coba tolong dijelaskan outfit hari ini outfit saya hari ini adalah uang kaget saya membagi-bagikan uang pada para talent untuk jajan gimana pun udah gitu doang? iya tapi bawa oli nih lama-lama nih harus gue udah jangan lupa kurang koper aja loh oke jadi challenge hari ini adalah kita dikasih uang 1 juta oleh bapak palah pantesan tadi dandanya karena ada kayak bersulap 1 juta itu disuruh habiskan untuk beli aksesoris yang bisa mempercantik mobil problemnya adalah ini mobil udah sempurna sekali udah cantik sekali jadi gue gak tau aksesoris apa yang bisa gue beli untuk menambah cantiknya lagi karena justru menurut gue kalo ditambah sesuatu malah jadi aneh jadinya kalo ada yang ditempel-tempel tapi gak papa gue udah tau mau kemana dan gue yakin om Fitra kayaknya pikirannya sama deh kayak gue mau kemananya gue bisa kasih ide sih buat lo Rev lo tau yang buat itu patok ujung mobil tuh yang kalo lo gak nganget lo bisa ngeliat patoknya tuh itu lo taro tuh di ujung depan mobilnya oke gue ada ide om buat lo om yang buat taro bendera presiden di tengah di tengah depan logo Mazda tuh om bisa lo kasih yang yang pake sarungnya yang kulit itu om roadster pake bendera gitu gue udah punya ide buat om mobil apa? dia beli stiker Dove aja tutupin tuh semua krom-kromnya udah lebih cantik mobilnya tuh iya 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 lo pasang apaan? gue bingung masalahnya ini random banget aksesoris iya deh kalo kita dikasih 50 juta 60 juta gitu ya bisa beli velg beli segala macem gitu gak bisa juga satu setengah jam juga sih oh iya gak cuman maksudnya gue tipikal orang yang jarang banget pake aksesoris yang kecil-kecil gitu karena menurut gue selera gue pribadi itu merusak mobil gitu loh tapi kan selera pala kan gak tau rendah kan oh yaudah gini aja kita things like pala things like pala kira-kira pala suka yang kayak gimana kita bikin aja oke siap oke ini kita pake gua mau yang hitam juga dong 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 whenever you're down out in the cold faithless and dark your stories untold come take my hand and walk there with me i know a place where we can harus dileporkan ya pokoknya cari yang lu dulu deh aduh tas gua mana tas gua mana ya eh? kat sabang sekalian belakang sekalian belakang 3.000 sekalian belakang sekalian belakang sekalian ini eh tas gua mana ya belakang ali belakang ada gak? enggak ada enggak tahu enggak nemu gua jelelelelelelelelelelelelelelel mau turun gak ada nih? enggak kan? coba telfon suruh cek di alpart taro jar kami eh tolong cek jar di alpart ada tas bangarif yang coat, gak? nah, kalau lagi mau bilang sama deh tas, 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 Pak Arief yang coach coach, iya, waistback coklat sabar ya, lagi dicari sambar-sambar gue lagi mau nyamperin sambil lemah nyamperin, kamu mau bisa oke, oke, yaudah, yaudah kabarin langsung, langsung kabarin ya iya, iya, siap thank you, Jay ngomongnya bukan di logi pelataran canggu loh di pelataran canggu gue gak perlu dikasianin gue perlu pengertian aja perintahnya pelataran canggu gue udah masuk pelataran canggu oke, ini agak panas karena omobi telat terus omfitra pengennya omobi di diskualifikasi tapi ribuannya juga kasihan menurut gue yaudah lah ya mungkin omobi udah sampai mungkin tidak perlu di diskualifikasi tapi harus fair kalau misalnya dihitungnya dari gerbang berarti yaudah kita semua dikurangin 1 menit karena dari gerbang kesini kira-kira butuh aku 1 menit jadi yaudah lah biar suasananya enak omobi gak jadi di disk dan yaudah kita lanjutin aja gue deg-deg gue yang dicacar soalnya gue yang pegang waktunya dan emang gak jelas sih finish di pelataran canggu di lobby atau disananya tapi menurut gue yang penting udah liat pelataran canggu itu udah finish ya gitu aja jadi kurang 1 menit semua ini harus beli doang apa langsung dipasang jadi dia bingung jadi ke tukang bunga minta belinya kan belinya gak ada di tempat tuh cuma yang ngawas tokonya doang jadi minta belinya langsung dateng ke tokonya buat dipasangin nah sembari nunggu belinya kita nyari toko kain kita beli kain dulu kain khas Bali tuh yang kotak-kotak gitu yaudah abis itu balik ke toko bunganya dipasangin kemana aja tadi? deket sih tapi lama ya apa? lama ya buat bunga-bunganya itu untung gak dipasang ini yang ngepasang nih jadi lama dipasangnya juga itu belinya juga udah secepat kilat kita teror terus ayo beli ayolah beli ayolah beli gue kira pas gue dateng ke sini ya gak kalau lo tau tau begitu kan kita ke Sartware aja belanjain yang baik gak pas gue dateng ke sini kan lo belum dateng gue liat ih kok gue doang beli bunga ya kan aduh beli aksesoris makanya pas lo dateng ih kalau gitu namanya bukan mempercantik itu modifikasi mobil bang ada temennya guys kita sehati bosnya ini udah terlalu random sih dan kita juga udah ngeduga pasti mereka mau nyerang berikutnya adalah jumlah itemnya tuh bunganya dihitung cuman maksud gue yaudah lah mungkin om mobil yang ada hitungan butuh poin iya iya cuman kan ini cuman kan bukan masalah poinnya gua gak peduli poinnya tapi yang penting fairnessnya menurut gue item itu adalah yang keliatan di bond satu item ya ada harganya gak masalah ini yang lebih konyolnya lagi udah jelas dari awal kita dibilang tidak perlu dipasang kita lagi di shopping race disuruh beli dan dia mempermasalahkan effort dia untuk masang lo yang nyuruh pasang siapa? iya shopping race bukan installation race bukan installation race udah jelas disuruh belanja bukan disuruh masang tapi yaudah lah kita tunggu aja kita liat aja panitia harusnya panitia tau yang terbaik lo dan kita membuktikan kita anak otomotif iya yang dibeli barang otomotif barang otomotif dari awal juga di video gua udah bilang tadi mungkin ini bukan selera gue gua beli tutup wiper gua beli tutup pentil yang warna-warni tapi karena challenge-nya adalah membeli aksesoris untuk mobil yaudah gua beli gitu iya dan mungkin bukan selera kita tapi masih ada orang yang berpikir itu bisa mempercantik makanya dijual kan makanya dijual iya jadi gua pikir yaudah challenge otomotif masaya beli bunga yaudah kita tunggu aja panitia gantem pak iya setelah beberapa challenge debat yang gak sepanas ini akhirnya keluar sepanas-panasnya pasti lah karena memang shopping reps belanja bukan mencantik jadi kita nilai dari jumlah belanjaan yang sesuai tema yang bisa mencantik yang mencantik bisa interior, bisa exterior tapi kan yang di nilai kecepatan sama banyak-banyakan gitu dan sampai ada yang masang omobie sampai masang ini seru banget sih beda-beda lah ada yang tadi Arief sama Mvika dia pake interiornya apa sampai cantik interior kalo keduaan sama omobie dia exterior cuman yang keduaan belum dipasang omobie udah dipasang jadi ini bukan mahal-mahan atau bukan murah-murah kan ya? enggak jadi justru dengan duit satu juta lu abisin dimaksimalkan duit segitu untuk beli barang beli barang yang banyak yang bisa mempercantik mobil iya temanya mempercantik mobil jadi bukan harus mobil jadi percantik tapi beli barang yang bisa mempercantik bisa interior bisa exterior gitu aja sih jadi kita nilai dari belanjanya kalo untuk percantik ini ini mengingatkan gue ketika Jimny challenge off-road berantemnya beneran kayak gini ya jadi kita nggak ngomong-ngomongan dulu nih mungkin sampe sampe nanti pengumuman kita yakin sih kita pasti baikan lagi gitu ya cuman sekarang ini kita lagi terpisah di dua kubu berbeda tapi kalo ditanya sebel ya sebel maksudnya yang dipermasalahkan yang enggak-enggak banget gitu agak agak heran juga gitu kayak nyari-nyari celah dan kesalahan banget iya padahal udah kita kasih keringanan untuk tidak mendiskualifikasi mendiskualifikasi padahal ya rules habis itu kan pasti nyerang lagi masalah jumlah item gimana dengan keributan yang terjadi di challenge ini? namanya kompetisi di setiap challenge mulai dari challenge-challenge sebelumnya emang selalu begitu tapi balik lagi semua? terserah saya enggak, sebenernya gak terserah saya banget semua ada rules dan memang sesuai dengan judul rulesnya apa? shopping race challenge jadi ya akan dilihat lah item yang dibeli item yang dibeli itu dilihat dari mana? bond semua yang bisa mempercantik yang bisa apa namanya yang menurut mereka bisa mempercantik ya udah itu dihitung alat bantu juga dihitung di bond itu penting jadi tenang aja udah udah ini udah ini udah clear ya? tapi jadinya seru ya? seru banget akhirnya debat-debatnya nah itu itu debat-debat yang kita tunggu itu debat-debat yang kita tunggu sebenernya jadi jelas ya? jelas saya jelas sih tapi karena bos anda belinya banyak hahaha coba bos anda selesai kayak gini kecelek oh iya juga oh iya juga begitu aja oke aman ya? aman-aman pak tinggal kita umumkan sekali adehh ya gimana soal keributan yang terjadi di challenge tadi? bukannya mau cari aman bukannya mau kabur dari ini tapi kan gua kayak gua bilang tadi gua tuh hanya penengah panitia sama talent kerjaan gua tugas gua adalah memvisualisasikannya secara real karena orang-orang tuh banyak yang berpikir mungkin ini settingan enggak ini gak ada settingan sama sekali sama kayak Jinmi challenge enggak ada setting-setting kita bener-bener berantemnya beneran capeknya beneran jatuh-jatuhnya juga beneran jadi agak-agak sedikit ngasih pressure ke semua disini ada pressurenya masing-masing talent, panitia, video semuanya karena enggak mudah membuat seperti ini enggak mudah untuk menghasilkan semuanya untuk menghasilkan hal yang terbaik sip thank you thank you kuntan oke kayak diskonnya nih harusnya mahal jadi murah ngurang-ngurangin poin lu kesel enggak tapi enggak gua sangat puas dengan hasilnya walaupun bos gua kalah ini butuh effort yang tinggi gak semua orang bisa bikin kayak gini beli-belinya ya belinya gua panggil dirumah dia lagi nyantai lagi ngerokok ngopi gua panggil telepon suruh bikin bunga kalo menurut Rian gua pengen tau peraturannya fair yang mana iya coba coba gua pengen tau item itu diliat dari bon apa item itu diliat dari jumlah jumlah bunganya ikutin kata hati loh ikutin kata hati loh ya kalo banyak-banyakan ya udah pasti bon berarti dengan kata lain bos lu salah nah itu rencana lu nyerang gua mas itu curang itu pelomatisnya gua dimakan dong disitu eh tapi gua belum nanya gua belum nanya gila hebat banget eh tapi gua belum nanya nih apa tuh di challenge kali ini lu tim siapa? terus tim omobi dong ga berubah ya ga berubah gua sih omobi di hati pokoknya saya mau pasang sekarang dia bilang gitu lu dateng kesini berapapun harganya gua bayar